Terima kasih. Soreni sudah bergabung di ruang Zoom bersama kita, maupun peserta yang menyaksikan siaran kegiatan kita ini melalui YouTube, Litmi Media Center. Senang rasanya bisa bertemu kembali dalam kegiatan kita, kajian rutin, Ramadan, menunggu, menemani waktu menunggu berbuka puasa kita. Semua dengan sajian diskusi yang menarik, dan insya Allah sore ini kita akan mengupas sebuah tema yang menarik. Kemudian tema yang kami kira masih sangat-sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, masih sangat penting untuk kita ketengahkan. Menjadi pembahasan di tengah-tengah kita. Apa itu tema persoalan COVID-19 dan bagaimana progres kesehatan. Dari penelitian memberi judul, mahasiswa Ramadan dan pandemi. Insya Allah sudah hadir bersama kita, narasumber kita, Dr. Rudy. Beliau adalah senior kita di Litmi, inisiatur Litmi. Dan sebagai tambahan informasi juga kepada para peserta bahwa beliau adalah ketua unit kesehatan pengurus pusat wahda Islamia. Dan beliau adalah tim kesehatan pengurus COVID-19, wahda Islamia tanggap corona. Ini tanpa berlama-lama, kami langsung berikan kepada Dr. Rudy sebagai materi kita sore ini, untuk mengaparkan materinya kepada kita sebagai pemantik. Insya Allah, dok, 20 atau 30 menit kami berikan sempatan untuk mengaparkan materi. Sisanya bisa kita memanfaatkan untuk berdiskusi. Sampai maksimal sampai 17.50. Dengan ini kami berikan. Tepadal, masakur wa maju roh. Silahkan, dok. Baik. Kedengaran ya? Iya, bagus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhlas sekalian, para hadirin sekalian yang selalu berbahagia di sore hari ini. Di bulan suci Ramadan. Kita sudah memasuki di pertengahan bulan suci Ramadan. Dan kita dipertemukan di tempat ini, di waktu ini. Dalam sebuah acara yang kami anggap adalah acara yang luar biasa. Masya Allah, di sebuah persambungkan antara sebuah cerita-cerita dari sebuah mahasiswa untuk kalangan umum. Dan tentu juga tidak terlutup dari peran mahasiswa itu sendiri. Materi yang diberikan kepada kami ini adalah materi yang juga, Masya Allah, terkait dengan hal-hal yang masih hangat diperbincangkan saat ini. Terkait dengan kondisi kita di saat ini, pandemi COVID-19. Atau COVID-19, pun juga di bulan suci Ramadan. Ini saya bisa share screen ya. Tidak bisa ya. Bisa, sebentar dok. Kami jadikan kohos. Oh ya, coba dijadikan kohos dulu. Alhamdulillah, di hari yang ke-15 ini menjelang buka puasa dan termasuk waktu-waktu yang mustajab. Untuk berdoa dan juga pun juga untuk bermajelis yang kita lakukan pada hari ini. Jadi, Masya Allah, semua para pejuang, lead me. Oke, baik. Alhamdulillah, sudah kohos ya. Kami mungkin singkat saja terkait dengan COVID ini. Jadi, sebenarnya ada tiga materi ini. Tapi kami menyingkat saja khusus terkait dengan COVID. Nanti kita akan lebih banyak diskusi saja. Karena dengan judul diberikan oleh panitia, mahasiswa, kemudian terkait dengan pandemi, terkait lagi dengan bulan Ramadan. Ini tiga materi dijadikan satu. Kemudian dijadikan satu SKS, satu jam pelajaran. Ini tentu kalau kita melihat secara waktu, tentu ini kurang. Tapi tidak mengapa. Kita akan maksimalkan insya Allah. Waktu yang diberikan, kemudian kita akan banyak berdiskusi. Jadi, saya sendiri nama Lubianto. Semua orang menganggap saya dari Jawa. Tapi, insya Allah, saya mengatakan di sini saya asli bugis. Memang nama kedengaran banyak. Kemudian saya alumni Fakultas Kedokteran UMI 2003. Kemudian juga sekarang sudah menyelesaikan S2, jurusan AKK. Saat ini beberapa amanah diberikan kepada kami, termasuk Departemen Urusan Cabang untuk DPD Makassar. Kemudian juga bagian dari Ketua Divisi Kesehatan untuk Wahda Peduli Pusat. Kemudian juga unit kesehatan di DPP. Saat ini juga sebagai PNS, saya diamanakan sebagai Kepala Puskesmas Kabaringan, Kota Makassar. Dan juga sebagai dosen luar biasa di beberapa kampus, termasuk di Fakultas Kedokteran UMI, PUNHAS juga, dan termasuk Politeknik Kesehatan Buhu Hamadiah di bagian Radiologi. Juga 2019 kemarin, kami diamanakan sebagai Ketua Ikatan Alumni untuk UMI. Dan memudahkan teman-teman kita di DITMI yang dari UMI bisa lebih dekat dan berkomunikasi dengan kami dalam hal ini. Jadi baik, untuk sesi ini, kami meningkat judulnya dengan COVID-19 dan Ramadan tahun 14-12 Ijriah. Kami mengawali dengan potongan kalimat penyampeng dari Ustazuna Ustaz Zaitul dalam beberapa kali pertemuan, bahwa Corona ini adalah sesuatu yang sudah membuat wakil. Artinya, sudah ada. Sehingga tidak perlu lagi kita ada yang meragukan bahwa dia ada ataupun berbahaya. Ini perlu kita tegankan, apalagi khususnya untuk mahasiswa, sebagai penyambung lidah untuk masyarakat umum. Tentu ini menjadi landasan awal. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan berita-berita yang apakah bersilangan ataupun belum jelas kebenarannya, tentu ini menjadi hal yang sudah harus kita antisipasi. Sebagai pengantar bahwa ini sebenarnya kita sudah mengetahui bersama bahwa COVID-19 ini adalah virus yang awalnya tahun 2019, tempatnya itu di 2 Desember, itu berasal dari Wuhan, Cina, yang kemudian secara perlahan dan cepat kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk daerah kita di Indonesia. Dengan perkembangan yang sangat pesat tersebut, oleh karena penyebaran yang luar biasa, sehingga mendapat perhatian dari Badan Kesehatan Dunia, dalam hal ini WHO, yang kemudian memberikan nama. Beberapa nama yang disuruhkan, yang kemudian jatuh kesepakatan pada nama SARS-CoV-2, yang berasal dari Wuhan atau COVID-19. Karena sifat yang sangat menular ini, sehingga dibutuhkan kedisiplinan dari semua pihak dalam hal melakukan protokol kesehatan. Dan sampai saat ini, obat yang spesifik itu juga belum ada. Baru kemarin kita melakukan atau mendapatkan vaksinasi. Kemudian dengan virus dan varian baru, yang kemudian juga kembali muncul, termasuk di beberapa negara, termasuk di India yang baru-baru ini, yang sebelumnya juga di Inggris, kemudian di India. Kemudian kasus di Indonesia, luar biasa juga peningkatannya, sampai di akhir 2020 itu, luar biasa peningkatan di Indonesia, tanpa terkecuali juga di Sulawesi Selatan, yang kita tempati di Makassar, yang kami sebagai domicili kami, di Sulawesi Selatan, juga di Makassar, itu tren tertinggi itu di akhir tahun 2020. Data terbaru yang kami dapatkan kemarin ini, luar biasa, di akhir 2020, sampai kemudian awal, atau di akhir April 2021, kalau kita melihat data yang sampai saat ini, secara global, kita bisa melihat ada sekitar 223 negara yang sudah terjangkiti virus ini, penyebaran virus COVID ini, dengan kematian yang luar biasa juga, tidak tanggung-tanggung, mencapai angka 3 juta. Bagaimana di Indonesia? Kita lihat di Indonesia juga angka sudah 1 juta lebih, positif, dengan angka kesembuhan yang luar biasa, yang masih Allah juga, ini perlu kita syukuri juga, sekitar 1 juta 500, namun, ini catatan penting buat kita juga, kematian yang mencapai sekitar 44.771 dari data yang masuk di 26 April 2021. Itu untuk Indonesia. Kemudian, dari data yang kami dapatkan untuk Sulsem, Suluselatan, dari data yang masuk, yang terkonfirmasi aktif, ini, kalau kami membandingkan dengan data 3 bulan terakhir ini, dengan data sejak awal masuknya virus ini di Sulawesi Selatan, bulan Maret tahun 2020 sampai kemudian akhir Desember 2020, peningkatan yang sangat luar biasa, dan Alhamdulillah di 2021 ini sudah mengalami penurunan yang signifikan. Kalau kita lihat di sini ada sekitar 307 terkonfirmasi aktif, dengan total secara keseluruhan yang terkonfirmasi ada sekitar 61.362. Ini sejak awal ini. Sehingga angka kesembuhan juga mencapai 98 persen. Artinya, tinggi angka kesembuhannya. Kemudian, ini secara keseluruhan, Provinsi Selatan, ada sekitar 307 terkonfirmasi positif sampai data yang kemarin. Ini kemarin malam, ini data aja minus hari ini. Kemudian, bagaimana dengan Makassar? Kami data dapat dari POSCO Induk untuk Makassar, kita melihat di sini ada sekitar 246 itu per tanggal 24 April 2021. Kalau kita melihat tren yang ada, ini tren satu pekan terakhir, kita bisa melihat angka konfirmasi dan yang meninggal. Alhamdulillah, peningkatan untuk kesembuhan itu dibanding dengan angka yang terkonfirmasi, itu lebih tinggi. Dan ini memang harapan kita, bahwa angka kesembuhan lebih tinggi dibanding dengan angka positif atau angka yang terkonfirmasi. Dan yang kita memang harapkan seperti ini, data yang masuk itu di posisi meninggal ini kita tidak harapkan ada terisi. Artinya nol, tidak ada kematian. Dibanding dengan puncak-puncak pandemi di akhir Desember kemarin 2020, itu setiap harinya pasti ada kematian. Dan itu biasa sampai puluhan. Dibanding dengan juga Desember 2020, kemudian menyeberang di Januari 2021, angka tren positif itu, di sini angka konfirmasi positif yang aktif itu sekitar 4.000 lebih untuk Kota Makassar. Itu skala Makassar. Bagaimana dengan Indonesia dan bagaimana dengan secara global. dan Alhamdulillah saat ini data yang masuk di Satgas COVID itu sekitar 246. Jadi ada penurunan selama 4 bulan pertama 2021 ini sangat signifikan. Ini untuk Kota Makassar. Hari ini telah kurang masuk ada sekitar 2211. Jadi angka yang terjadi penurunan angka dari sekitar 4.000-an di awal Januari sampai kemudian hari ini sekitar 211. Ini data atau peta sebaran COVID-19 yang bisa kita lihat ini di dunia dan di Makassar. Bagaimana di Indonesia kalau kita lihat ini trennya kasus terkonfirmasi dan sembuh itu beriringan. Di terakhir ini ada sekitar 4.000 terkonfirmasi kemudian sembuh ada sekitar 3.000. Kalau kita mempelajari data ini grafik ini ini kita belum berada pada titik aman sebenarnya. Meskipun penurunannya sudah signifikan tapi kita lihat dari Maret pertengahan Maret kemudian menyebaran ke April ini ini datar secara nasional artinya grafiknya datar ini kalau kita lihat terkonfirmasi hari 26 pagi kemarin ini sekitar 5.900 untuk kasus di Indonesia jadi grafik yang kita punya di Indonesia ataupun secara umum di Sulawesi Selatan masih sekitar masih datar belum tren menurun jadi satu bulan terakhir ini kita lihat ini masih ada di grafik 123 yang ketiga sekitar 4.000 sampai 6.000 baik bagaimana penularannya ini mungkin kita mengulang kembali karena dari sinilah kita berangkat bagaimana menerapkan namanya protokol kesehatan kalau kita melihat disini transmisinya ada langsung dan tidak langsung droplet yang percikan kemudian yang bisa mengenai seseorang atau lawan dari jarak 1 sampai 2 meter dari orang lain kemudian yang tidak langsung itu mungkin droplet kita yang keluar dari mulut mungkin berpindah tempat ke benda-benda di sekitar kita permukaan-permukaan benda kemudian kita menyentuhnya dari menyentuh itulah kemudian kita biasanya manusia sifatnya itu mudah untuk menyentuh area wajah ketika tangan menyentuh benda yang ada dropletnya kemudian menyentuh area wajah sehingga ini mempengaruhi atau bisa menjadi sarana pendularan nah ini sehingga bagaimana pendularan itu bisa kita cegah disini kami terapkan beberapa poin sebenarnya berangkat dari cara penularan tadi transmisi tadi ketika kita menerapkan protokol ini maka secara umum atau secara khusus juga ini kita sudah bisa mendekan laju pendularannya karena sekali lagi tadi kami mulai kembali bahwa yang tidak baiknya ini penyakit karena dia sangat mudah menyebar kita di awal-awal sudah mengenal namanya 3M menggunakan masker kemudian mencuci tangan kemudian menjaga jarak kalau ada orang bersin kemudian kita menjaga jarak itu sekiranya tidak ada masalah yang penting jarak kita jauh tapi tetap menggunakan protokol protokol pada saat bersin menutup misalnya area mulut dan sebagainya kemudian tidak bersentuhan dengan orang yang sakit kemudian mencuci tangan nah sekarang ini kita tingkatkan menjadi protokol 5M apa itu yang pertama tadi tetap menggunakan masker kemudian menjaga jarak mencuci tangan kemudian mengurangi mobilisasi mobilitas yang tidak penting ya tidak usah pergi jalan-jalan terus kemana-mana kemudian yang terakhir adalah tidak berkumpul tidak berkerumun sehingga dengan menjauhi kerumunan kemudian mengurangi aktivitas di luar kemudian menjaga jarak menggunakan masker kemudian selalu mencuci tangan saya kira ini protokol yang sudah sangat lengkap untuk kemudian mencegat jadinya penularan atau tidak tertular COVID-19 dan Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah ada juga yang namanya vaksinasi meskipun belum secara umum terbuka karena ada prioritas khusus untuk vaksinasi termasuk guru-guru pelayanan publik kemudian lansia kemudian tenaga kesehatan yang nantinya akan berinteraksi banyak dengan masyarakat nah ini adalah yang paling rentan tertular COVID-19 karena adanya interaksi yang padat sehingga itu menjadi prioritas utama untuk pemberian vaksinasi nah ini ini mungkin gejala awal saja COVID-19 gangguan pernafasan batuk demam sesak nafas dan pun juga sekarang ini berita-berita juga sudah mulai tidak seheboh lagi di akhir-akhir Desember 2020 yang lalu gejala yang paling khas adalah demam kemudian sesak nafas yang disertai dengan batuk ada juga gejala yang paling khas juga yang sering kami dapatkan baik itu dari remaja maupun orang dewasa pakan lansia adalah anusmia hilang penciuman dia tidak mencium apa-apa mungkin batuk bisa ditahan demam susah kita untuk membedakan yang mana demam berdarah yang mana demam flu yang mana demam karena COVID atau infeksi-infeksi yang lain tapi kalau kehilangan penciuman ini atau berkurang penciumannya itu bedala khas sangat banyak yang kami dapatkan di lapangan pasien dengan gangguan ini kemudian saat ini juga sudah tidak dipakai lagi namanya ODP PDP dan OTG orang dengan pemantauan orang tanpa gejala sekarang dirumah menjadi kasus dan suspek ini sebagai tambahan saja jadi ada kasus dengan misalnya 14 hari terakhir kalau kita di Makassar ini kita masih kalau zona sekarang ini kita di belum ada zona hijau tapi Alhamdulillah dari zona yang ada kami tadi cari petanya belum dapat kita sudah masuk di zona kuning semua untuk area Sulsel kemudian kasus terkonfirmasi ini ada dua ada dengan gejala dan atau tanpa gejala positif tanpa gejala itu biasanya ini kita masuk ke sini positif tanpa gejala itu biasanya istirahat saja isolasi saja kemudian gejala ringan juga seperti itu paling mungkin pemberian-pemberian seperti vitamin gejala sedang bagaimana kalau gejala sedang kemudian menggabung aktivitas sebaiknya kita isolasi yang terpantau misalnya di hotel yang memang berdasarkan dengan satias COVID atau ke rumah sakit apalagi misalnya gejala berat tanpa gejala mungkin istirahat saja sampai selesai masa inkubasi virus kemudian selesai pemantauan kemudian kemudian dari tata laksana ini sekarang juga ada penemuan dari pemeriksaan pemeriksaan COVID yang dipakai sekarang ini adalah PCR atau swab antigen pengambilan sampel dari area hidung belakang dan area bulut sehingga inilah karena sasaran dari virus ini menginfeksi melalui perangkat sehingga pemeriksaannya juga itu dengan pengambilan sampel di area belakang hidung ini yang dikenal dengan pemeriksaan PCR untuk informasi COVID mungkin seperti itu nah apa hubungannya dengan peran masih pada saat ini ya kalau kami menyimpulkan bahwa mahasiswa ini sangat penting untuk kita pahami bersama ya apalagi dengan lingkar dakwah mahasiswa Indonesia ini ya yang pertama adalah mahasiswa itu adalah sebagai iron stock ya apa hubungannya dengan pandemi saat ini ya mungkin kita bisa melihat bahwa kalau kami kemarin di puskesmas itu beberapa mahasiswa KKN KKN-nya pun juga KKN online ya kami termasuk tempat kami di sebagai tempat KKN beberapa mahasiswa termasuk beberapa dari UNHAS ya online dan juga melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat itu juga melalui ya aplikasi seperti saat ini Zoom ya nah keperibadian yang kita bawa ya yang kita pelajari di kampus yang kemudian kita berbagi dengan sesama mahasiswa kemudian dengan ahlak yang baik ini justru menjadi kekuatan tersendiri untuk ya bersama-sama ya paling minimal menangkan berita-berita ya terkait dengan keberadaan COVID ini ya sampai saat ini masih banyak khuasa yang beredar terkait dengan COVID nah keberadaan mahasiswa penting untuk itu minimal atau paling tidak berada di kondisi edukasi ya karena disinilah peran mahasiswa ya sebagai agen perubah ya bagaimana kita melihat di medsos-medsos di youtube dan sebagainya bahkan ada beberapa yang berlatar-latar kesehatan yang kemudian memberikan informasi-informasi ya terkait dengan pro dan kontra dari COVID-19 nah kita muncul dari sisi itu ya bagaimana tetap menjaga nilai ya yang ada di masyarakat kalau kita melihat perubahan-perubahan yang ada di masyarakat sejak awal pandemi itu tenaga kesehatan masya Allah dianggap sebagai pahlawan ya itu berlangsung 1-2 bulan kami sangat ingat sekali di awal-awal Mei sampai Juni kemudian itu berbagai macam perulakan dari masyarakat terutama bagi tenaga kesehatan itu luar biasa ya perulakan untuk pemeriksaan PCR perulakan untuk apalagi kalau misalnya menggunakan baju khasmat dan sebagainya edukasi inilah penting untuk disampaikan kepada masyarakat ya nah kemudian kita berada di selesai pandemi dan juga berada di bulan suci Ramadan ya nah ini penting kami mengambil ya mengulang ya sekaligus mengingatkan untuk kita bahwa meskipun di saat-saat pandemi saat ini ya beberapa aktivitas kita seperti tadi harus kita laksanakan seperti protokol-protokol kesehatan beberapa masjid ya yang tetap istiqomah menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan di masjid-masjidnya paling minimal ya masker ini yang paling penting paling minimal menggunakan masker kalau bisa Alhamdulillah juga menjaga jarak ya nah untuk cuci tangan ya sekiranya ini bisa masing-masing kita membawanya hand sanitizer ya ada beberapa amalan di bulan suci Ramadan ini mungkin terkait dengan nanti protokol kesehatan yang kita lakukan kami sampaikan disini sebagai awalan ya yang pertama tentu kita diwajibkan untuk berpuasa ya sebagaimana disampaikan bahwa ya disuruh al-abakar disampaikan bahwa kita dalam hal puasa itu memang diwajibkan dan ini memang diwajibkan atas kita untuk berpuasa dan juga dalam sebuah hadis disebutkan yang kami tampilkan disini kalau kita berpuasa ramadhan karena iman dan mengharap pahala maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu sehingga puasa ini apalagi seorang aktivis sudah menjadi hal yang wajib bahkan inilah tujuan utama kita untuk kemudian kita sampaikan ke masyarakat ya karena biasanya di masyarakat kita masih banyak di awal-awal semua puasa di pertengahan Ramadan sudah banyak yang buka warung kalau banyak yang buka warung itu artinya sudah banyak yang tidak berpuasa ini balans ini antara tempat makan dan yang memakan saya kira begitu kemudian kedua adalah membaca Al-Quran disebutkan dalam hadis rewati muslim baca Al-Quran sesungguhnya akan datang pada kiamat sebagai pembersyafaan dan ini kalau seorang aktivis saya kira tidak akan lepas Al-Quran dari satu-sakunya cuma sekarang ini sudah mulai terdegradasi dengan adanya aplikasi-aplikasi di HP kami secara pribadi menyampaikan meskipun di HP kita banyak jenis aplikasi Al-Quran tapi jangan lepas dari Al-Quran ya mushaq mungkin seperti inilah jangan lepas meskipun di HP-HP kita kita akui banyak apa namanya aplikasi baik terjemahan Al-Quran Madinah dan sebagainya kemudian yang ketiga adalah menghirupkan malam-malam bulan Ramadan dan maksakan salat tarian yang berjama dimasih ada penting untuk kita sampaikan ini kenapa karena sekarang kita sudah berada di setengah dari bulan suci Ramadan itu artinya kita setengah lagi atau dua pekan lagi ke depan insyaAllah sudah masuk di apa namanya sudah masuk di akhir dari bulan suci Ramadan beberapa amalan yang perlu kita apa namanya menghidupkannya tentu yang paling abdal adalah dengan melaksanakan sholat sholat lain maka disebutkan sholat yang paling abdal sesudah sholat wajib adalah sholat sholat lain kemudian dalam hal ini sholat tarwi iman waktisaban bufirallahu melawatokkan amin zambi juga disebutkan bahwa barang siapa mendirikan atau melaksanakan sholat tarwi dengan dasar iman dan ikhlas maka kandang pun yang selesai telah lalu dan ini perlu kita memperkuatkan balik dalam menghadapi atau memasuki setengah terakhir dari bulan suci Ramadan kemudian berikutnya adalah ini mungkin setelah nanti masuk di apa namanya 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan adalah menghidupkan malam-malam lelatul padar ya dalam surah al-padar disebutkan lelatul padar heru min al-fisah dan itu adalah buat lebih baik dari seribu bulan kemudian kita disunahkan untuk memperbanyak doa kami di sini tampilkan Allahumma inda ka'afun tuhibbul afa fa'afu'an ya ya Allah sesungguhnya aku maaf-maaf suka memaafkan maka maafkan lah aku dan ini mari kita bersama-sama ya setiap malam-malam dari bulan suci Ramadan terkhusus di akhir bulan suci Ramadan 10 malam terakhir untuk memperbanyak mengucapkan dan menjadikan doa-doa ini Allahumma inda ka'afun tuhibbul af fa'afu'an ya kemudian mungkin kalau masalah itikaf ya kita mungkin pada saat ini rekomendasikan dari apa namanya tim ya tanggap corona untuk tidak beritikaf dulu ya sebagaimana untuk saat ini beberapa mesin ya bahkan umrah pun juga masih dibatasi ya karena beberapa protokol kesehatan yang harus kita lalui atau lewati ketika harus beritikaf yang tidak kalah pentingnya juga adalah memperbanyak sedekah ya terkhusus bulan suci Ramadan ya kemudian melaksanakan umrah nah umrah dan itikaf ini konsumsi untuk Saudi Arabia juga masih dibatasi ya pun juga kita di sini di Indonesia nah bagaimana pandemi covid ini kita bisa melewatinya dengan memperbaiki fisika mental fisik sekitar dengan olahraga dengan nutrisi dengan perolahan stres nah kalau tadi dengan fisik sekitar mental kita tentu tadi membatasi informasi yang berlebihan kemudian memilih informasi aktifitas fisik ya membaca Quran dan sebagainya bahkan dalam beberapa pertemuan disampaikan oleh ketua umum wahli islami ya itu selalu menyampaikan bahwa 4 sihat 5 sempurna kalau kami 4 sihat 5 sempurna itu di tangan tadi ya jaga jarak menggunakan masker aktivitas fisik dan konsumsi makanan kalau dari ketua umum ya itu menyampaikan bahwa ya tidak ya melepaskan yang namanya syukurullah ya waktunya kita sekarang ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran ya apalagi disebutkan dalam surah al-sirah ya dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang meriman ya sehingga di akhir bulan suci Ramadan ini kita fokus untuk memperbaiki ya dan meningkatkan amal-amal ibadah kita khususnya ya terkait dengan Al-Quran ya sehingga ada kata kunci terakhir disini kami sampaikan kami percepat sedikit ya bagaimana ramadhan kita kali ini ya meskipun kita dibatasi dengan pandemi COVID-19 bahkan seluruh mahasiswa sekarang masih dalam keadaan perkulihan online ya tadi kami diskusi dengan mahasiswa di kampus itu juga masih online maka hari ini ya mari kita masing-masing mengevaluasi target awal kita mungkin dari awal ada menargetkan untuk khatam satu kali dalam satu Ramadan ya dua kali dalam Ramadan kalau aktivisasi biasanya setiap minggu atau setiap pekan khatam Al-Quran jadi satu hari mungkin lima jus sampai enam jus ya kemudian bagi yang masih tertunda pencapainya silahkan mantapkan kembali masih ada waktu dua pekan ke depan insyaallah untuk ya menguatkan kembali atau memperkuat kembali asam kita ya untuk mencapai target-target itu ya fokus ya tetap semangat tapi tetap prokes ya kalau dalam surat edaran Wali Kota Makassar itu dua hal yang sangat ditekankan yang pertama adalah durasi lama jadi kalau misalnya kita taruhi tidak ada taruhi yang sebentar biasanya lama karena 8 rekaat sholatnya belum lagi kalau ada ceram 10 menit 15 menit ya jadi durasi ini harus dipersingkat kemudian yang kedua adalah kapasitas ya kalau terlalu padat ya maksimal 50% jadi ada jarak diantara jamaah dan ini saya kira sangat berperan dalam mengendalikan penularan COVID karena dari trend yang tadi ada kita harapkan tidak terjadi serangan seperti di India ya dan kemudian orang alai ya lalai dan abai saya kira demikian untuk kami ya cukup waktunya 30 menit saya kira ya saya kembalikan ke moderator ya mungkin kita akan lebih banyak diskusi saja ya mungkin ada sisa-sisa waktu kita akan berdiskusi silahkan saya kembalikan ke moderator baik supra saya saya atas pemimpin mentirinya ini kami beralih akun karena perangkat yang pertama bermasalah ini maaf disini tidak bisa tampilkan video lagi silahkan silahkan baik ini sudah 49 sebenarnya sudah mepet waktu kita ke waktu berbuka cuma mungkin masih bisa kita buka untuk pertanyaan ini kami membacakan pertanyaan dok ada yang masuk di ruang chat pihak privasi ke kami ke Apuan kadang Apuan dok kadang kami masih sering bingung ketika mendengar berita seseorang itu penikir masih COVID tapi keluarganya tidak tertular seperti mungkin di awal banyak kepada daerah yang positif COVID tapi istri dan anaknya negatif padahal kita sudah mengetahui COVID itu sangat kuat penyebarannya itu bagaimana penjelasan dok silahkan baik ya saya kira bagus pertanyaannya ya jadi itu tidak saja di di daerah di Makassar pun di tempat kami tugas juga seperti itu ya ada yang positif ya suaminya misalnya istri dan anak-anaknya negatif ini banyak hal yang berkaitan dengan itu mungkin saja ya sistem imun pada anak-anaknya istrinya itu masih bagus ya sehingga pada saat pemeriksaan juga negatif ya tanpa gejala padahal kita periksa juga sudah menggunakan pemeriksaan PCR ya swipe PCR itu tidak ada masalah bahkan kita harapkan memang seperti itu ya dan memang berdasarkan ilmu epidemiologi yang ada dibanding dengan awal-awal penyebaran COVID ini di awal itu tidak sampai dua hari sudah melakukan pembelahan virus ini sudah terjadi pembelahan sehingga penyebaran luar biasa dan saat ini Alhamdulillah itu dari data epidemiologi yang kami dapatkan itu bisa sampai tujuh atau delapan hari kemudian bisa membelah sehingga ada jeda yang bisa kita apa namanya serang ini virus dengan mungkin intervensi sehingga tidak menimbulkan gejala ya jadi hal wajar itu dan Alhamdulillah itu sebenarnya juga berita baik bahwa mungkin saja pada saat ini ya kondisi virus itu sudah mulai tidak seganas di awal ya tapi informasi ini tidak menjadikan kita menjadi orang yang lalai dari protokol kesehatan ya tetap kita taat protokol kesehatan bahkan beberapa ihwa ya atau da'i ya bahkan sebelum ramadhan kan dianjurkan bahkan diwajibkan seluruh da'i harus sudah divaksin sebelum memasukul secara ramadhan ya karena nanti ini kan akan ber interaksi dengan jamaah-jamaah yang ada di masjid-masjid saya kira begitu ya silahkan mungkin ada lagi yang lain silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi beserta yang ada di sini saya kira hal yang cukup mengejutkan juga tadi dok di data yang kita paparkan ini ternyata grafik COVID khususnya di tempat kita ini di Makassar hanya mendatar tidak menurun padahal kita lihat di media-media kita air-air ini sudah tidak seramai dulu lagi memberitakan masalah COVID hal itu mungkin membuat beberapa tidak menggunakan masker lagi kemudian acara buka kuasa bersama sudah sering-sering tidak dengarkan undangan-undangannya di masa sekarang saya kira itu bisa menjadi data yang diaparkan oleh dokter tadi bisa menjadi warning untuk tetap menjaga protokol kesehatan di saat sekarang mungkin saya dok ada yang ingin saya tanyakan ini dari awal sebenarnya terkait kasus yang terjadi di India saya kira ini menarik dok karena India kan dikenal sebagai negara yang berhasil menekan laju penyebaran COVID dan sudah disebutkan juga sudah berhasil memvaksinasi warganya sampai 17 juta kalau tidak salah tapi kemudian terjadi tsunami COVID-19 itu seperti yang di ramai diberitakan di dunia kita sehingga muncul pertanyaan kemudian apakah itu varian baru atau seperti apa dan kalau seperti ini sampai kapan pandemi COVID-19 ini mengingat sudah ada vaksinasi di India dan mungkin sudah terbentuk immunity tapi masih saja ada gelombang berikutnya di detangkan dari COVID-19 silahkan baik cukup ya ya singkat mungkin ya karena waktu juga ini yang pertama bahwa varian yang ada di India itu mirip dengan varian yang ada di Inggris ya kalau kami tidak salah itu varian B117 jadi mirip kemudian kalau kita melihat dari berita-berita yang masuk informasi yang masuk yang ada di India itu kemarin kan karena protokol yang memang dilanggar makanya kami dari awal sampaikan bahwa untuk menekan pandemi ini tidak ada jalan lain kecuali menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan ya kalau kemarin di India itu kan memang sudah berkerumun kemudian tidak ada menggunakan masker ya kemudian awalnya kan memang diberkumpul di sungai dan sebagainya dengan kegiatan kegiatan keagamaan mungkin dan sebagainya dan itu tentu melanggar protokol yang telah ditetapkan atau diterapkan sehingga ini memicu kembali ya terjadinya serangan ya mirip-mirip lah dengan kita kemarin ya tahun lalu itu sebenarnya di Oktober itu kita sudah turun angka kita di Oktober itu sudah menurun sudah di bawah seribu ya kemudian dengan November itu sudah mulai naik karena adanya libur panjang ya banyak orang pergi rekreasi kemudian disertai dengan kegiatan-kegiatan politik ya yang menyebabkan banyak orang berkerumun kemudian kegiatan-kegiatan yang lain libur panjang dan sebagainya akhir tahun sehingga peningkatan kasus luar biasa kami periksa pasien sekitar 10 orang sekitar 10 kita periksa itu biasanya 8 yang positif ini artinya dari protokol yang dilanggar sehingga memudahkan untuk terjadinya pendularan keempat sekarang ini Alhamdulillah setiap hari kita periksa 2 sampai 5 orang kita swab PCR hasilnya juga Alhamdulillah negatif artinya memang sudah ada perbaikan dari sisi grafik sehingga untuk saat ini tidak ada yang lain yang membuat kita menjadi bisa meninggalkan protokol kesehatan tetap protokol kesehatan termasuk yang banyak diberitakan oleh orang-orang luar sana kalau misalnya saya sudah divaksin boleh enggak saya tidak pakai masker jawabannya tidak boleh tetap menggunakan masker vaksin hanya bagian dari penekanan vaksin ini atau penyebaran virus ini tapi tidak menutup atau tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan orang serangan virus ini jadi meskipun sudah divaksin bahkan sudah divaksin 2 kali termasuk kami adalah yang pertama divaksin di tempat kerja kami di bulan 1 kami sudah divaksin tapi harus tetap taat protokol kesehatan makanya tadi kami sampaikan dari awal tetap prokes 3M bahkan sekarang sudah 5M kalau ada yang buka pose bersama dan sebagainya tetap protokol kesehatan makanya sekarang tidak terlalu dikumpul orang kalau misalnya berkumpul 20 orang pada kapasitas misalnya 40 orang itu tidak masalah tapi dengan menggunakan masker jaga jarak saya kira begitu sebagai penutup bahwa tren covid di Indonesia khususnya juga di Makassar ini sedang mengalami atau penurunan sangat signifikan mudah-mudahan hal ini menjadi berkata baik untuk kita tapi tidak menjadikan kita menjadi orang yang lalai dan abai terhadap protokol kesehatan tetap jaga protokol kesehatan saat protokol kesehatan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bulan sucur mudan ini secara maksimal dan mudah-mudahan juga kita baca berdoa mudah-mudahan virus ini pandemi segera berlalu sehingga aktivitas kita yang biasanya offline ibadah-ibadah kita yang biasanya rapat di masjid dan sebagainya bisa kita segera laksanakan dan gunaikan saya kira demikian dari kami kami kembalikan ke banderator silahkan oke baik syukur atas materinya ya mudah-mudahan kita semua secara khusus pada materi kita masih senang pihas dalam keadaan sehat di saat-saat yang sekarang ini dan mudah-mudahan para peserta juga baik yang ada di Zoom dan yang yang menyaksikan di Youtube itu pasang dijaga ibadah-ibadah ramadhan yang kita lakukan semoga diterima kita kira itu untuk kegiatan kita sore ini sudah 5.59 beberapa menit lagi kita masuk ke pasar sekeran desa penuh heran atas adiran para peserta sekalian dan saya rohkan kepada bersedia berbagi dengan kita di diskusi kajian kita sore ini dan untuk mengakhiri pertemanan kita ini kami tutup dengan bagi doa pekat Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Terima kasih.